selamat menikmati selamat menikmati semalam tuh ada bagas jadi semalam tuh ada bagas dan si Igun ia berlarian mengelilingi tenda dan disitu kita sangat panik tapi kita juga sangat sesudian kemudian dia itu nyebutin patok adek-adek jadi tenda kita ancul-hanculan dan juga ciri-ciri si Igun itu pakai itu apa namanya selempak kaya jadi mukanya itu kayak babi dan dia pakai selempak bing mungkin dia cosplay ya iya tadinya mau pakai bikini pakai kutang jadi sebut pagi ini dengan suara itu takbir dalam dalam tenda jadi setelah saat malam makan-makan dan pada saat bangun tidur merejus semua apa? merejus merejus apaan itu merejus? merledak di dalam bohong sehingga itu merledak dalam kardus melihat kopi sambil nyobain kopi nyobain kopi kopi coklat meminum kopi sambil punya pemandangan itu sangat indah ya banyak lontelontel indahnya pemandangan banyak lontelontel yang mau dijual piris ini dibukanya sekejuannya pagi ini kita langsung nyangu adek-adek tapi tukang masaknya masih sareway adek-adek barabe soalnya iya mau wana komporo minyak minyak kayu putih minyak tanah jadi kita malam juga ada yang memakan jukur bentar dulu ya podcastnya kita mau ambil air pegunungan yang hangat hangat dan mematikan nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya bersama dua dua botak nanti kita lanjut lagi kembali lagi ke podcast dua bagas dua grok-grok kita akan menceritakan kisah kita semalam ada bagas dan liga igun yang mau obrak-obrak beri petenda siapa bang igun siapa bang igun siapa bang igun siapa bang igun siapa bang 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 berarti muka patok juga si igun buat apa nah jadi adik-adik semalam tuh kita diobrak-obrik sama Igun dan juga Bagas dan kawan-kawan dan pada jam 2 dini hari Bagas dan juga Igun tuh menyoplokan mencoplokan 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 ping sama adik apa iya apa namanya patok patok dan si Bagas dan Igun itu resek mungkin dia lagi tantrum dan dia membawa ini menyebut-nyebut ini dari akar tenda tenda ting lalu bawa tuh lah jauh 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 tantrum kalau kalau kalian bermalam di di ketinggian biasanya suka ada si Igun si Igun mah hidang asuk-asuk ke toilet ke trok dan yang bahaya itu si Bagas dia mempunyai tanduk dan juga memakai gigi taring gigi taring dan juga dia memakai kalung besi kalau misalnya itu mencopotkan patokan tenda untuk dijadikan kalung si Bagas iya nanti dia katanya dia bercerita katanya itu tuh buat masa depan dia soalnya dia itu apa dijualkan per kilo siapa coba tebak ke siapa iya kalau tahu komen di bawah inisial 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 opik itu opik itu bos bos si Bagas sama si Igun soalnya dia per kilonya agak mahal ada yang murah terbuat lari seng dan asbest dan untungnya kita selama semalam semalam selamat karena adanya sang sang itu apa namanya sang ustad sang ustad dari yaman udah ya dari yaman nanti ada fotonya nanti ada fotonya di pinggir di pinggir ya kita juga tidak tahu kedatangannya ustad yang dari yaman karena pada saat itu pada saat si Igun dan si Bagas mengobrek-obrek tenda ada angin yang sangat kencang dari betul dari yaman angin ribut ya seperti itu kayak pesawat gitu guys dan dia ya pesawat kertas dan dia tiba-tiba tiba-tiba di dalam tenda itu seperti penyelamat ya penyelamat bagi kita dan kita sangat bersyukur akan kedatangan dia meskipun kedatangan dia itu di nanti-nanti adek-adek dan semalam juga ada om Andri hahaha 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 baru inget jam 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 ini hari ada Om Andri lagi lab mungkin ya tapi dia nggak joget nggak nyopotin patok juga dia dia cuma iya kewakiliuk sajalah mungkin cari apa cari angin cari angin dan seperti biasa dia juga dia joget-joget dan sekarang dia joget tapi tanpa kamera adek-adek jadi dia natural mungkin kayak sama nanya dan Om Andri juga sekarang masih tidur di dalam tenda ya tenda sebelah ada tenda evakuasi ya sepertinya dia itu begadang sampai sampai jadi Ultraman ya dan ya dan dia masih tidur nanti kita sepil ya muka-muka banta Om Andri ini karena kita punya bukti-buktinya nanti kita sepil foto-fotonya penampakan penampakan juga ya yang tertangkap atau kamera CCTV ya kurang luar eh untuk cuacanya ini cukup apa cukup bagus cukup bagus juga nggak harudah nggak tiris biasa weh lah tiga di lemur ya cuman tetep aja ada yang gilet masuk angin angin ada yang keguguran juga ya itu sangat mutah sehingga dia akan lupa anaknya yang yang ada di dalam perutnya janinnya jadi kalau nanti ada ada video Hello kids mungkin dia lagi bercerita tentang anaknya yang menghilang diambil kuyang ya dan juga kita juga sangat sedih saat dia saat kita melihat dia mengeluarkan tulang-tulang anaknya ya kan apa namanya kan itu kayak ada kuning-kuning bumbu itu racik ya di tulangnya mungkin dan keluarnya itu bukan dari depan tapi dari lewat belakang eh dari apa bukan sih bukan dari tulang-tulang pokoknya iya semalam pokoknya itu semalam itu banyak-banyak menegangkan ya banyak kejadian yang sangat aneh bagi kita dan itu pertama kali ya iya soalnya pertama kali juga kesini ya kebanyakan juga disini tuh ada yang dongo gitu nanti kita sepil yang dungunya ya semalam juga ada juga yang dibully guys iya sampai dia punung guys gak mau masuk tena yaudah dan dia tidur di luar yaudah ya dia tidur di atas kompor ya mencoba untuk menghangatkan diri inisial jam-jam inisial inisial ada di dalam nanti kita sepil lagi ini ngejejarnya iya kita perkenalkan satu-satu ada apa namanya yang apa namanya diam-diam bau gitu kayak bau apa namanya enggak 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 lemur ya emur enggak itu kok enggak bajing enggak kalau enggak enggak kumpang ha kumpang jerapa bukan enggak enggak tahu lah tuh kita tinggal dikasi fotonya yang suka kentut ya mungkin kita nanti juga akan sepil karena banyak videonya juga sepil sepil muka-muka itu ya muka-muka baju alias pencabulan jadi karena kita apa namanya kita ke ke apa namanya ke bukit misalnya outfit ya jadi kita isin itu apa namanya pake kaos telem doang gak bawa apa-apa lagi gak bawa anduk tapi kita bawanya bawa itu apa beras itu juga mau disumbangin itu mah beas perelek biasa iya insyaallah 2024 kita akan bagi-bagi jangan lupa jangan lupa jangan lupa like comment komen and subscribe apalagi ya kita akan cerita apa nanti kita disambung lagi mungkin kita akan apa sambung lagi dan kita sepil satu-satu orang yang jadi bagas jadi igun jadi ustadiamat yang di dalam tenda yang di dalam tenda hewan yang suka hitut itu juga ada sampai ada yang muntah kenapa muntah karena terlalu mungkin dia terlalu bau penciumannya itu aroma oh penciumannya aroma sangat tinggi sehingga dia setejam silet sampai muntah muntah apa muntah patok muntah patok aduh mungkin mungkin itu saja dari kita nanti kita lanjutkan lagi nanti kita lanjutkan lagi ke ke apa ke part yang sepil-sepil orang satu-satu ayo thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sokti alparumat selamat menikmati selamat menikmati